Selamat ketemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perguliahan perancangan struktur beton Kali ini kita akan membahas tentang sistem struktur pemikul momen khusus atau SRPMK dalam hal persyaratan detailing Sebelum kita mulai pembahasan terkait dengan SRPMK, maka ada baiknya kita mereview sebentar apa yang telah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya Yaitu terkait dengan respon spektra SNI 1726-2019 Jadi untuk menentukan spektra desain, maka ada beberapa step atau tahapan yang perlu kita lalui Yang pertama adalah kita menentukan kategori risiko Di sini kita mengenal beberapa kategori risiko Ada kategori risiko yang pertama, itu untuk bangunan sederhana Kemudian untuk kategori risiko 2, itu adalah bangunan umum, misalkan perkantoran dan segala macam Kemudian ada kategori risiko 3, itu bangunan yang lebih penting Kemudian kategori yang terakhir adalah kategori risiko 4 untuk bangunan yang sangat penting Misalkan adalah rumah sakit atau pembangkit nuklir Nah kemudian kita menentukan nilai spektra periode pendek, itu SS Dan spektra periode 1 detik atau S1 yang kita peroleh dari peta kegempaan Indonesia Setelah itu kita menentukan kelas lokasi, itu berdasarkan parameter yang kita dapat dari penelitikan tanah Yaitu kecepatan rambat gelombang geser, kemudian nilai NSPT maupun kuat geser deralir Kemudian kita bisa mengubah nilai SS dan S1 tadi menjadi nilai SMS dan nilai SM1 Dengan mengalihkan dengan faktor modifikasi kelas situs yaitu FA dan FW Nah setelah itu kita bisa mendapatkan nilai spektra desain yaitu SDS dan SD1 Dengan cara mengalihkan dengan koefisien 2 per 3, ya untuk SMS maupun yang SM1 Kemudian setelah kita mendapatkan nilai spektra desain, maka kita dapat menentukan kategori desain seismik Yang nantinya kita gunakan dalam pemilihan sistem struktur yang sesuai Nah dalam menentukan kategori desain seismik, maka kita harus mengetahui nilai SDS Tadi kita sudah dapatkan, kemudian nilai SD1 dan juga kategori resiko dari bangunan kita Ya apakah bangunan sederhana atau bangunan kategori resiko 1 Kemudian bangunan umum atau kategori resiko 2 atau bangunan yang lebih penting atau kategori resiko 3 Atau bangunan yang sangat penting yaitu kategori resiko yang keempat Nah misalkan dari kedua tabel ini kita mendapatkan kesimpulan yang berbeda Maka disini kita harus mengambil nilai kategori desain seismik yang paling parah Misalkan dari tabel 1 kita dapatkan untuk ini ya Kategori resiko 2 bangunan umum Kemudian SDS kita berada di rentang ini Kita dapatkan kategori desain seismiknya adalah C Kemudian dari tabel yang kedua berdasarkan nilai SD1 Kemudian kategori resikonya adalah 2 Maka kita dapatkan misalkan SD1 nya itu ternyata lebih besar daripada 0,2 Maka kita dapatkan disini kategori desain resikonya adalah D Nah disini kita harus memilih Karena bangunan kita hanya satu ya Maka kita pilih yang paling berat disini yaitu kategori desain seismik atau kategori desain yang D Nah kemudian ada juga kategori desain E dan F Jadi misalkan untuk kondisi di mana spektra periodis 1 detik itu lebih besar atau sama dengan 0,75 Untuk kategori resiko 1, 2, atau 3 Maka kita akan otomatis masuk ke kategori desain seismik yang E Nah kemudian jika ternyata kategori resiko kita adalah 4 Dengan di mana S1 kita itu spektra periodis 1 detik kita itu lebih besar atau sama dengan 0,75 Maka kita masuk ke kategori desain seismik F Setelah itu kita melakukan pemilihan sistem struktur Jadi berdasarkan SNI kekampaan kita yang baru yaitu SNI 1726 2019 Ada beberapa sistem struktur yang diatur Yaitu yang pertama ada sistem dinding penumpu Ada sistem rangka bangunan gedung Ada sistem rangka penahanan momen atau SRPM Kemudian sistem ganda dengan sistem rangka pemikul momen khusus Sistem ganda dengan sistem rangka pemikul momen menengah Sistem interaksi sistem dinding struktural biasa Dan sistem rangka pemikul momen biasa Sistem kolom cantilever Dan yang terakhir adalah sistem struktur baja yang tidak didetail khusus untuk menahan gempa Kemudian masing-masing sistem struktur ini memiliki parameter sistem Yang pertama adalah koefisien modifikasi respon atau R Kemudian parameter kuat lebih sistem atau omega 0 Kemudian faktor pembesaran defleksi atau CD Dan peraturan juga membatasi ketinggian bangunan berdasarkan kategori seismik gedung Berikut merupakan tabel yang ada dalam SNI kekampaan kita Di yang paling kiri, kolom paling kiri itu adalah jenis sistem strukturnya Kemudian ada koefisien modifikasi respon atau R Kemudian faktor kuat lebih sistem Faktor pembesaran defleksi Dan disini ada pembatasan sistem struktur dan batasan tinggi struktur Disini ada kategori desain seismik yang kita sudah definisikan pada slide sebelumnya Misalkan untuk sistem dinding penumpu, dinding geser beton pertulang khusus Disini memiliki nilai R5 Kemudian omeganya adalah 2,5 Kemudian C2nya adalah 5 Nah disini ternyata untuk kategori desain seismik yang B dan C bukan daerah rawan gempa Maka disini tidak ada pembatasan Tapi untuk daerah rawan gempa yaitu D, E dan F Kategori desain seismik D, E dan F Maka disini ada pembatasan tinggi bangunan Dimana di D dan E ada pembatasan 48 meter Kemudian yang F itu ada pembatasan 30 meter untuk gedung yang akan kita rencanakan Nah kemudian untuk dinding geser beton pertulang biasa Disini Rnya lebih kecil Kemudian C2nya juga lebih kecil Nah disini untuk daerah yang tidak rawan gempa Maka ini diperbolehkan untuk digunakan Tetapi disini untuk daerah rawan gempa Ini daerah menengah dan daerah yang rawan gempa Itu disini tidak diizinkan TI Nah kemudian untuk sistem struktur yang lain Bisa dilihat sendiri dalam tabel yang ada dalam SNI kegempaan kita Untuk sistem rangka pemikul momen Kita kategorikan menjadi 3 Yang pertama ada sistem rangka pemikul momen biasa atau SRBMP Kemudian sistem rangka pemikul momen menengah Yaitu SRBMM Dan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRBMK Nah disini memiliki Masing-masing memiliki nilai Koefisien modifikasi respon Koefisien kuat lebih atau overstrength Dan koefisien pembesaran defleksi Yang nilainya berbeda Nah seperti yang terlihat pada tabel berikut Jadi untuk SRBMK itu memiliki nilai R yang paling tinggi Kemudian SRBMM memiliki nilai R yang lebih besar daripada SRBMP Jadi dengan pesaratan detailing yang lebih banyak Lebih kompleks dalam hal disini SRBMK Maka lebih bisa menjamin kita untuk dapat mereduksi gaya gempa Yang awalnya ini adalah 100% Ini 100% menjadi sangat kecil Tapi untuk sistem rangka pemikul momen menengah Karena disini detailingnya tidak serumit SRBMK Maka gaya gempa itu direduksi dengan nilai yang tidak lebih besar daripada SRBMK Begitu juga dengan yang SRBMP nilai reduksinya lebih kecil Kemudian untuk overstrength Faktor overstrength disini memiliki nilai yang sama Yaitu 3 Kemudian untuk koefisien pembesaran defleksi Ini juga memiliki nilai yang berbeda Kalau tadi untuk SRBMK itu detailingnya paling kompleks Jadi dia bisa menjamin terjadinya deformasi inelastik Yang lebih besar Sehingga disini nilai CD Dia juga lebih besar 5,5 Kemudian SRBMM itu lebih baik daripada SRBMP Secara detailingnya maka CDnya lebih besar daripada SRBMP Tapi lebih kecil daripada SRBMK Kemudian yang SRBMP ini adalah nilainya yang CDnya paling kecil Begitu juga dengan nilai R tadi Dia memiliki nilai paling kecil Jadi sistem rangka pemikul momen biasa itu adalah sistem rangka Yaitu balok kolom yang sudah kita ajarkan dalam mata kuliah struktur beton dasar Jadi kalau ranahnya perancangan struktur beton ini adalah Kita membahas tentang sistem rangka pemikul momen khusus atau SRBMK Dan sistem rangka pemikul momen menengah Oke, nah kemudian bagaimana jika kaitkan dengan kategori desain seismik atau KTS Jadi kalau untuk SRBMP itu Jadi struktur balok dan kolom kita yang kita dapatkan dari mata kuliah struktur beton dasar itu Ternyata itu hanya diperbolehkan untuk kategori desain seismik yang B Atau daerah tidak rawan gempa misalkan di Kalimantan Untuk yang C, D, E, dan F ternyata tidak diizinkan Maka untuk daerah tertentu Maka kita terpaksa harus memilih sistem rangka pemikul momen yang memiliki detailing yang lebih kompleks Misalkan disini adalah SRBMM atau sistem rangka pemikul momen menengah Disini untuk SRBMM maka untuk kategori desain seismik C masih diperbolehkan Tetapi untuk yang D, daerah menengah Kemudian E, F, daerah rawan gempa itu ternyata tidak diperbolehkan Jadi dia hanya di sini saja Nah kemudian untuk daerah menengah dan daerah rawan gempa itu Kita harus menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRBMM Kemudian terkait dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRBMM Yang kita akan bahas lebih lanjut dalam video pembelajaran ini Sistem struktur ini Terdiri dari balok dan kolom Serta hubungan balok kolom Itu menahan beban lateral gempa itu dalam bentuk aksi lentur Jadi karena dia aksi lentur Bukan aksi aksial Maka dia cenderung memiliki Daktilitas yang lebih tinggi Tapi dia memiliki deformasi lateral yang lebih besar Ya berbeda halnya dengan sistem struktur yang dimiliki oleh aksi aksial Misalkan sistem struktur dengan bracing Nah kalau sistem struktur dengan bracing Daktilitas kebalikannya ya Daktilitasnya itu rendah Tetapi deformasi lateralnya Ya itu lebih kecil Nah kemudian Sistem struktur ini Yaitu SRBMMK ini Lebih digunakan untuk kategori desain seismic D E dan F Yaitu daerah menengah Maupun daerah rawan gempa Kemudian Sistem struktur ini juga Bisa kita kombinasikan ya Dengan Sear wall atau tinding geser Sehingga menjadi sistem struktur ganda Tapi perlu diingat disini Bahwa ketika kita menambahkan Sear wall atau tinding geser Pada sistem struktur bangunan kita Dan kita kombinasikan dengan sistem rangka pemikul moment Maka disini Daktilitasnya akan berkurang Ya itu Tetapi disini Keuntungannya adalah Karena penambahan tinding geser Maka deformasi lateralnya akan menjadi lebih kecil Nah Gaya geser gempa akan banyak diserap oleh tinding geser ini Dan sisanya akan dipikul oleh sistem rangka pemikul moment Nah berikut merupakan ilustrasi Dari sistem struktur rangka ya Dimana pada Bawah bangunan Bekerja suatu gaya geser gempa Misalkan V begitu Kemudian kalau kita Statikan gaya gempa yang sebenarnya dinamik itu Maka Seolah-olah Pada tiap lantai itu Bekerja gaya geser juga Disini ada F1 dan F2 ya Nah V ini sama dengan F1 plus F2 Untuk mencapai Keseimbangan Oke Nah akibat gaya gempa ini Atau gaya geser gempa ini Maka akan timbul Gaya dalam moment Maupun gaya dalam geser Nah gaya dalam moment ini Akan memiliki nilai yang paling besar Ya pada ujung-ujung balok Nah lihat disini Ujung-ujung balok akan menerima Momen yang paling besar Dan juga pada ujung-ujung kolom Juga memikul Momen yang paling besar Nah karena bentuk Momennya disini adalah Linier Ya Atau pangkat 1 Maka disini Gaya gesernya Bentuk diagram gaya gesernya itu Adalah Pangkat 0 Atau konstan disini ya Nah disini merupakan Ilustrasi Daripada Respon Sistem rangka Pemikul moment Terhadap Beban lateral Ya Jadi kunci utama Daripada sistem rangka Pemikul moment itu Adalah Hubungan Balok kolomnya Yang dia rigid Ya Kemudian dalam sistem rangka Pemikul moment khusus Atau SRPMK Maka ada beberapa Pesaratan detailing Yang pada dasarnya itu Diformalisikan Dengan merupakan Konsep desain Kapasitas Jadi ada Hierarki keruntuhan Yang lalu kita atur Maupun kita kontrol Mulai dari level material Misalkan Karena beton bertulang Ada material beton Ada material tulangan Maka yang kita inginkan Untuk Mengalami keruntuhan Terlebih dahulu Adalah kelelehan Pada baja tulangan Jadi kerasing Pada beton itu Kita hindari Karena sifatnya Yang brittle Atau ketas Kemudian Pada level mekanisme Gaya pada elemen struktur Maka yang kita inginkan Adalah keruntuhan lentur Jadi keruntuhan lentur ini Sifatnya lebih daktil Berbeda dengan keruntuhan geser Kalau keruntuhan geser itu Sifat tiba-tiba Dan dia sangat brittle Kemudian Terkait dengan elemen Pembentuk struktur Maka kita inginkan Bahwa kolom kita itu Lebih kuat daripada Balok kita Yang merangka pada Hubungan balok-kolom yang sama Kemudian Terkait dengan Mekanisme batas Pada sistem portal Maka Mekanisme yang kita inginkan Adalah Bimsway Mekanisme Berarti bukan Soft story Mekanisme Jadi Dalam Bimsway Mekanisme ini Kerusakan itu Kita Desain Terjadi pada Ujung-ujung Balok Terjadi plastifikasi Pada ujung-ujung balok Sehingga Keruntuhan Yang Sifatnya Daktil Dapat kita Jamin Kemudian Dalam SNI Peton kita Yaitu SNI 2847 2019 Maka Ada beberapa Prinsip Perhitungan Yang sudah Mengakomodir Berkait dengan Desain kapasitas Ini Jadi Tadi sudah Kita sebutkan Bahwa Ada Mekanisme Gaya Pada elemen Struktur Yang kita inginkan Keruntuhannya Terlantur Sehingga Kita harus Memastikan Bahwa Kapasitas Geser Kita Melebihi Daripada Kapasitas Lanturnya Sehingga Dalam Desain Kapasitas Geser Dari Balok Misalkan Nanti Juga Kolom Maka Itu Diturunkan Daripada Tulangan Lentur Terpasang Jadi Setelah Kita Menghitung Kebutuhan Tulangan Lentur Maka Kemudian Baru Kita Menghitung Kebutuhan Tulangan Gesernya Jadi Disini Kapasitas Geser Yang Perlu Kita Rencanakan Itu Diturunkan Daripada Momen Nominal Ya Momen Nominal Yang Terpasang Dari tulangan Yang Terpasang Itu Dengan Untuk SRPMK Ini Dengan Suatu Pengali Yaitu 1,25 Jadi Ini Sama Dengan Momen Nominal Yang Dikali Dengan 1,25 Itu Sama Dengan MPR Jadi Momen Probable Yaitu Momen Ketika Terjadi Goyangan Ke Kanan Dan Kiri Pada Saat Terjadinya Gempa Nah Momen Pada Ujung Kiri Dan Ujung Kanan Pada Suatu Goyangan Tertentu Ke Kanan Maupun Ke Kiri Misalkan Itu Harus Kita Jumlahkan Kapasitasnya Kuat Tenturnya Pada Ujung Kiri Dan Ujung Kanan MPR 1 Plus MPR 2 Dibagi Dengan Jarak Ini Jarak Atau Bentang Daripada Baloknya LN Ditambah Dengan Geser Yang Terjadi Akibat Gaya Gravitasi Ini Beban Merata Maka Sama Dengan WU Dikalikan LN Dibagi Dengan 2 Begitu Juga Dengan Kolom Jadi Kolom Ini Juga Kita Turunkan Dari Tulangan Lentur Terpasang Kita Hitung Dulu Kebutuhan Tulangan Lenturnya Baru Kita Mendesain Tulangan Gesernya Disini Anda Lihat Sama Persis Dengan Yang Tadi Balok Jadi Tulangan Geser Diturunkan Dari Nilai MPR 3 Disini Plus MPR 4 Dibagi Dengan Tinggi Daripada Kolom Disini MPR Itu Nilainya Sama Dengan Moment Nominal Yang Kita Kalikan Dengan 1,25 Oke Kemudian Terkait Dengan Pencapaian Serong Kolom WIBIM Jadi SNI Petun Kita SN2847 2019 Itu Mengatur Bahwa Kapasitas Lentur Daripada Kolom Kita Itu Minimal Itu Lebih Besar 20% Daripada Kapasitas Lentur Daripada Balok Yang Merangka Pada Hubungan Balok Kolom Yang Sama Oke Kemudian Berikut Merupakan Perbandingan Antara Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus Sistem Sistem Disini Adalah SR PMP Disini SR PMM Disini Adalah SR PMK Oke Nah Disini Ada Beberapa Elemen Yang Harus Kita Rancang Yaitu Kolom Balok Dan Hubungan Balok Kolom Kita Akan Jelaskan Lebih Detail Pada Video Pembelajaran Yang Lain Nah Kemudian Terkait Dengan Kriteria Desain Kita Mengenal SR PMB Yaitu Yang Kita Dapatkan Pada Mata Gulia Struktur Beton Biasa Atau Struktur Beton Dasar Disini Kita Menggunakan Kombinasi Uban Ultimate Tentu Saja Dan Disini Rasio Tulangan Harus Berada Direntang Antara 1% Dan 8% Kemudian Untuk SR PMM Ternyata Ini Sama Saja Jadi Tidak Ada Perbedaannya Tetap Rasionya 1% Sampai Dengan 8% Yang Berbeda Adalah Ketika Kita Menjelaskan Terkait Dengan SR PMK Ketika SR PMK Ini Ada Persyaratan Tambahan Yang Perlu Kita Capai Dimana Kita Harus Bisa Mastikan Bahwa Kuat Lentur Daripada Kolom Kita Lebih Kuat Daripada Kuat Balok Yang Merangkap Hubungan Balok Kolom Yang Sama Disini Minimal Adalah 20% Atau 1,2 6,5 Kemudian Untuk Rasionya Disini Dibatasi Tidak Sampai 8% Tapi 6% Jadi Antara 1% Dan 6% Kemudian Untuk Desain Geser Untuk Kolom Untuk SR PMK Menggunakan Kombinasi Beban Ultimate Biasa Kemudian Untuk SR PMK Ini Kombinasi Beban Ultimate Harus Kita Modifikasi Dengan Cara Kita Mengalihkan Gaya Gempanya Itu Sebesar 2 Jadi Kita Menggunakan 2 kali Gaya Gempa Atau Saya Sebut Disini Otasinya Gaya Gesernya Itu Disencanakan Terhadap 2 kali Gaya Gempa Oke Nah Kemudian Untuk SR PMK Itu Hampir Sama Dengan SR PMB Dan Berbeda Dengan SR PMM Tidak Menggunakan 2 kali Gaya Gempa Tetapi Disini Menggunakan Kombinasi Beban Ultimate Biasa Dimana Kita Menggunakan Faktor Reduksi P Ini 1,0 Sama Dengan SRPM Tadi Kemudian Alpha Ini Alpha 1,25 Kalau SRPM Alpha 1,0 Alpha Ini Kita Definisikan Sebagai Rasio Dari Quad Ultimate Daripada Bajatulangan Terhadap Quad Lelehnya Kemudian Untuk Desain Balok Maka Disini Tidak Ada Ketentuan Khusus Untuk SR PMP Tetapi Untuk SR PMM Ini Ada Ketentuan Khusus Jadi Ada Quad Lentur Pada Lokasi Lokasi Tertentu Di Tumpuan Atas Tumpuan Bawah Kemudian Di Sepanjang Balok Itu Yang Harus Kita Kontrol Dia Tidak Boleh Lebih Kecil Daripada Nilai Tertentu Begitu Juga Dengan SR PMK Disini SR PMK Ini Kita Badasi Kita Bicarakan Lebih Lanjut Pada Slide Selanjutnya Kemudian Untuk Desain Gezer Untuk Desain Gezer Maka Disini Kita Untuk SR PMP Tidak Menggunakan Beban Kombinasi Ultimate Biasa Kemudian Untuk Ini Untuk SR PMK Kita Turunkan Dari Kapasitas Lenturnya Tapi Disini Kita Ambil Alpha 1.0 Berbeda Dengan SR PMK Alphanya 1.25 Tadi Kita Sampaikan Di Slide Sebelumnya Kemudian Untuk Desain Hubungan Balok Kolom Tidak Ada Perbedaan Antara SR PMB Dan SR PMM Yang Berbeda Adalah SR PMK Disini Perlu Detailing Khusus Nanti Kita Bicarakan Pada Pertemuan Selanjutnya Kemudian Mari Kita Membahas Elemen Struktur Yang Pertama Yaitu Elemen Struktur Balok SR PMK Disini Ada Pesaratan Gaya Dan Pesaratan Geometri Jadi Dari Definisi Jadi Yang disebut Sebagai Balok Itu Ketika Gaya Aksial Yang Bekerja Pada Balok Itu Lebih Kecil Daripada 10% Agi FC Prime Dimana Agi Adalah Was Penampang Kotor Daripada Balok Dan FC Prime Itu Adalah Kuat Tekan Material Beton Kemudian Untuk Pesaratan Geometri Maka Balok SR PMK Kita Harus Memenuhi Beberapa Pesaratan Berikut Yang Pertama Bahwa LN Yaitu Bentang Persih Per D Tinggi Efektif Daripada Balok Itu Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan 4 Kemudian Rasio Antara Lebar Terhadap Tinggi Balok Itu Harus Lebih Besar Daripada 0,3 Kemudian Lebar Balok Itu Harus Lebih Besar Daripada 250 Tetapi Tidak Perlu Lebih Besar Daripada C Yaitu Lebar Kolom Plus 2 Kali 3 Per 4 Tinggi Daripada Balok Kemudian Untuk Pesaratan Tulang Lentur Untuk Balok SR PMK Maka Disini Kita Harus Memenuhi Beberapa Kriteria Berikut Jadi Kita Ada Kuat Lentur Tumpuan Negatif Ada Kuat Lentur Positif Pada Tumpuan Kuat Lentur Positif Pada Daerah Tumpuan Ini Atau Dekat Dengan Kolom Itu Harus Lebih Besar Sama Dengan Setengah Daripada Kuat Lentur Negatif Kemudian Kemudian Kuat Kuat Lentur Daripada Penampang Balok Di Sepanjang Bentang Balok Ini Itu Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan Seperempat Daripada Kuat Lentur Maksimum Di Sepanjang Balok Kemudian Ada Ketentuan Lagi Bahwa Minimal Dua tulang Harus Continue Atau Menerus Kemudian Tulangan Tersebut Tulangan Lentur Harus Lebih Kecil Daripada Tulangan Maksimum Atau AS Maksimum Dan Dia harus Lebih Besar Daripada AS Minimum Di AS Minimum Menggunakan Dua Rumusan Berikut Kemudian Ketika Kita Menggunakan Sambungan Lewatan Ketika Kita Menggunakan Sambungan Lewatan Maka Sambungan Lewatan Ini Harus Berada Di Luar Daerah Yang Lebih Besar Daripada Dua Kali Tinggi Balok Yang Kita Harapkan Terjadinya Senti Plastis Pada Daerah Sepanjang 2H Ini Disini Kita Lihat Bahwa Sambungan Lewatan Itu Jika Terpaksa Memang Harus Ada Maka Kita Harus Masang Pada Luar Lokasi Ini Dan Kita Harus Masang Atau Menyediakan Hoops Atau Tulangan Tulangan Sengkang Tertutup Dengan Spasi Lebih Kecil Daripada D Per 4 Dimana D Tinggi Efektif Baloknya Dibagi 4 Atau 10 cm Yang Paling Kecil Untuk Persyaratan Tulangan Geser Balok SR PMK Maka Seperti Yang Telah Dijelaskan Pada Beberapa Slide Sebelumnya Bahwa Kapasitas Geser Itu Diturunkan Dari Tulangan Lantur Perpasang MPR Atau Probable Capacity Yang Didefinisikan Sebagai Momen Maksimum Yang Diberlukan Untuk Membuat Penampang Desain Itu Membentuk Sendi Plastis Jadi Kita Memiliki Nilai MPR 1 Di Ujung Kiri Untuk Goyangan Gempa Arah Tertutu Ke Kanan Kemudian Ada MPR 2 Di Ujung Kanan Kita Jumlahkan Dibagi Dengan LN Dimana Disini MPR Itu Didasarkan Pada Ketegangan Tarik 1,25 Fy Berbeda Dengan SR PMM Yang Nanti Kita Bahas Juga Di Video Yang Lain Nah Kemudian MPR 1 Plus MPR 2 Dibagi Dengan Bentang Daripada Bentang Bersih Daripada Baloknya Kemudian Ditambahkan Kontribusi Geser Daripada Beban Gravitasi Disini Beban Gravitasi Merata WU Kita Kalikan Dengan Bentang Baloknya Dibagi Dengan 2 Nah Kemudian Terkait Dengan Tulangan Sengkang Maka Ada Pedoman Atau Prosedur Yang Harus Kita Penuhi Untuk Daerah Dimana Kita Harapkan Terjadinya Senti Plastis Atau Sejarak 2H Dimana H Itu Tinggi Daripada Baloknya Maka Tulangan Sengkang Itu Harus Kita Pasang Lebih Rapat Jadi Spasi Sengkang Itu Harus Diambil Nilai Paling Kecil Diantara Tiga Kriteria Ini Yaitu D Per 4 Dimana D Tinggi Efektif Baloknya Atau 6 DB Dimana DB Tulangan Longitudinal Atau 15 cm Diambil Mana Yang Paling Kecil Kemudian Untuk Tulangan Sengkang Pertama Yang Kita Pasang Pada Daerah Sepanjang 2H Ini Harus Kita Pasang Maksimal Pada Jarak 5 cm Jadi Boleh Dipasang Kurang Daripada 5 cm Dari Muka Kolom Kemudian Untuk Daerah Selain Daerah Sepanjang 2H Ini Maka Kita Bisa Pasang Tulangan Sengkang Yang Lebih Renggang Yaitu Sejarah Lebih Kecil Daripada D Per 2 Kemudian Untuk Sengkang Yang Sendiri Tulangan Sengkang Yang Sendiri Itu Kita Harus Menggunakan Kait Gempa Jadi Kait Gempa Sudah Dipesaratkan Dalam Peraturan Harus Ditekuk Minimal 135 Derajat Dengan Panjang Tambahannya Minimal Adalah 6 DB Jadi Yang Terbesar Antara 6 DB Atau 75 Millimeter Kemudian Kalau Kita Tambahkan Cross Tice Disini Tulangan Sengkang Tambahan Maka Untuk Satu Ujung Bisa Kita Tekuk 90 Derajat Tetapi Ujung Yang Lain Itu Tetap Kita Harus Gunakan Kait Gempa Jadi Kita Tekuk Minimal 135 Derajat Dimana Disini Panjang Tambahannya Minimal Adalah Antara Yang Terbesar Antara 6 DB Ataupun 75 Millimeter Kemudian Untuk Elemen Struktur Yang Ketua Yaitu Kolom SR PMK Ada Pesaratan Gaya Dan Pesaratan Geometri Yang Harus Kita Penuhi Juga Jadi Ini Kebalikan Daripada Balok Jadi Kalau Kolom Itu Gaya Aksial Secara Definisi Harus Lebih Besar Daripada 10% Agi FC Prime Dimana Agi Itu Luas Penampang Kotor Daripada Penampang Kolom Dan FC Prime Itu Kuat Kemudian Untuk Pesaratan Geometri Misalkan Kita Menggunakan Penampang Persegi Panjang Ada Lebar Dan Panjang Dimana Disini C1 Dan C2 Itu Jadi Kedua Sisi Kolom Itu Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan 300 Jadi Untuk SR PMK Itu Balok Itu Lebarnya Minimal 250 Dan Kolom Dimensinya Paling Kecil Adalah 300 Sudah Ditetapkan Kemudian Jika Ternyata Ada Perbedaan Antara Kedua Sisi Kolom Ini Maka Rasio Antara C1 Per C2 Dimana C2 Lebih Besar Daripada C1 Itu Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan 0,4 Kemudian Kuat Lentur SR PMK Harus Memenuhi Ketentuan Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Pada Slide Sebelumnya Jadi Kuat Lentur Kolom Disini Ada MNT Ada MNP Itu Harus Lebih Besar Daripada Kuat Lentur Balok Yang Merangka Pada Hubungan Balok Kolom Yang Sama Minimal Lebih Besar 20% Kemudian Jika Dilakukan Penyambungan Tulangan Maka Seperti Halnya Balok Jadi Sambungan Lewatan Itu Harus Ditempatkan Di Luar Daerah Yang Kita Inyinkan Atau Kita Rencanakan Terjadinya Sendi Plastis Jadi Ini Harus Berada Di Luar Daerah L0 Yang Kita Sebut Sebagai Ini Daerah Yang Kita Rencanakan Terjadinya Sendi Plastis Kemudian Untuk Perencanaan Tulangan Geser Kolom SR PMK Seperti Halnya Balok Maka Kita Turunkan Atau Kita Rencanakan Tulangan Lantur Terpasang Jadi Kita Gunakan MPR Atau Probable Lament Capacity Yang Didefinisikan Sebagai Momen Maksimum Yang Diperlukan Untuk Membuat Penampang Desain Membentuk Sendi Plastis Jadi Kuat Geser Pelu Itu Ditung Berdasarkan Nilai MPR 3 Plus MPR 4 3 Plus MPR 4 Dibagi Dengan Tinggi Kolom Dibagi Dengan Tinggi Kolom Kemudian MPR Itu Sendiri Itu Didasarkan Pada Tegangan Tarik Tulangan FVA Yang Sudah Dikalikan Dengan Faktor Kuat Lebih Sebesar 1,25 Kemudian Untuk Detail Tulangan Sengkang Maka Harus Memenuhi Kaidah Tertentu Jadi Kita Harus Definisikan Daerah L0 Yang Kita Rencanakan Terjadinya Sendi Plastis Disitu Jadi Nilai L0 Kita Ambil Nilai Terbesar Di antara Ketiga Kriteria Ini Yang Pertama Lebih Besar Dari H1 Atau H2 Dimana H1 Dan H2 Sisi Sisi Kolom Kemudian 1,6 Bentang Bersih Kolom Kemudian 45 cm Diambil Paling Besar Kemudian Pada Daerah Sepanjang L0 Maka Kita Harus Pasang Tulangan Cengkang Yang Relatif Lebih Rapat Dia Harus Diambil Kecil Diantara Empat Kriteria Ini Jadi Kita Ambil H1 Per 4 H2 Per 4 Kemudian 6 Dm Tulangan Kolom Kemudian Sx Yang terakhir Kita Ambil Nilainya Paling Kecil Dimana Sx Ini Kita Ambil Dia Diantara 15 cm Dan 10 cm Dan Kita Hitung Menggunakan Rumusan Berikut Kemudian Untuk tulangan Sengkang Pertama Itu Harus Kita Pasang Maksimum Maksimum Sejarah Disini S Per 2 Sengkang Pertama Jadi Dia Bisa Lebih Dekat Lagi Dari Muka Balak Kolom Ini Kemudian Untuk Daerah Sisanya Di luar Daerah L0 Maka Kita Pasang Tulangan Sengkang Dengan Spasi Yang Lebih Renggang Diambil Nilai Lebih Kecil Daripada 6 Dbit Atau Disini 15 cm Diambil Paling Kecil Nah Kemudian Fungsi Daripada Tulangan Sengkang Itu Tidak Hanya Untuk Menahan Geser Saja Tetapi Sebagai Confinement Atau Pengengkang Disini Ada Pesaratan Tulangan Sengkang Sebagai Pengengkang Apakah Dia Sudah Memenuhi Pesaratan Ini Atau Belum Jadi Untuk SRPMK Juga Harus Memenuhi Pesaratan Tulangan Sengkang Sebagai Pengengkang Atau Confinement Yang Detailnya Nanti Kita Akan Jelaskan Pada Bab Khusus Terkait Dengan Kolom SRPMK Demikian Video Pembelajaran Ini Jadi Berikut Merupakan Beberapa Referensi Yang Kita Gunakan Dalam Matari Pembelajaran Perkulian Perancangan Struktur Beton Terima Kasih Atas Perhatiannya Kita Bertemu Lagi Dalam Video Pembelajaran Selanjutnya